Selamat datang para sahabat ternak di channel Inspirasi Ternak Pada video kali ini kita akan membahas tentang Cara bergabung dengan perusahaan kemitraan ayam broiler Bagi para sahabat yang baru menyaksikan channel ini Silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Untuk mendapatkan update informasi seputar dunia peternakan Terutama peternakan ayam broiler Dalam usaha peternakan ayam broiler di Indonesia Ada dua jenis usaha atau cara menjalankan peternakan ayam broiler Berdasarkan modal yang nantinya akan kita keluarkan Yaitu sistem peternakan ayam broiler mandiri Dan sistem peternakan ayam broiler secara kemitraan Pada pemeliharaan ayam broiler secara mandiri Segala bentuk biaya termasuk pembelian bibit, pembelian pakan, obat-obatan, dan biaya operasional akan kita tanggung sendiri Sedangkan pada sistem kemitraan kita hanya perlu menanggung biaya operasional saja Kebutuhan saprona yang meliputi bibit, pakan, dan obat-obatan akan disediakan oleh pihak perusahaan Ada pun cara untuk bisa bergabung dengan perusahaan peternakan ayam broiler adalah sebagai berikut Pertama yaitu mencari informasi perusahaan Mencari informasi perusahaan yang menyediakan kemitraan ayam sebenarnya tidak terlalu sulit Hal ini dikarenakan perusahaan kemitraan ayam broiler juga membutuhkan peternak sebagai plasma untuk menjalankan roda perekonomian perusahaan mereka Namun, apabila kita masih baru terjun ke dunia ayam broiler dan belum memiliki kenalan Langkah yang bisa kita ambil adalah dengan mendatangi peternak yang ada di sekitar tempat tinggal kita Para peternak terutama yang sudah bertahun-tahun memelihara ayam broiler Sudah pasti pernah didatangi oleh perwakilan dari berbagai perusahaan Dari sana, biasanya para peternak tersebut sudah memiliki kontak person atau nomor HP dari perusahaan yang bisa kita hubungi Setelah kita mendapatkan beberapa kontak perusahaan penyedia kemitraan ayam broiler Kita bisa menanyakan detail informasi program kemitraan tersebut Detail informasi program kemitraan itu meliputi syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh peternak Modal yang diperlukan untuk tergabung biasanya berupa pembayaran uang atau surat berharga sebagai jaminan Dan potensi keuntungan pemeliharaan yang berupa kontrak pemeliharaan Di dalam kontrak tersebut biasanya berisi harga beli bibit ayam broiler atau DOC Harga beli pakan Harga jual ayam hidup Dan bonus-bonus yang bisa didapatkan oleh peternak yang bermitra dengan perusahaan tersebut Dari detail informasi yang sudah kita kumpulkan Kita juga bisa membandingkan kelebihan dan kekurangan antara beberapa perusahaan kemitraan ayam broiler Apabila kita sudah cocok dengan salah satunya Kita bisa menghubungi kembali perusahaan tersebut Dan perusahaan tersebut akan meminta beberapa dokumen yang harus disiapkan oleh peternak Beberapa dokumen yang biasanya diminta adalah Foto KPP, Foto KK, Foto Rekening Bank, SPPT Tanah Tempat Gandang Dibangun Dan kelengkapan-kelengkapan lainnya sesuai dengan kebijakan perusahaan Apabila dokumen sudah kita siapkan tahapan setelahnya Atau bisa jadi tahapan yang bersamaan dengan pengumpulan dokumen adalah proses survei Proses survei umumnya melibuti kelayakan bangunan kandang Kelayakan peralatan yang ada di dalamnya Hubungan peternak dengan tanah kandang Respon masyarakat sekitar Dan hal-hal lain yang berpotensi menjadi kendala pemeliharaan ayam broiler Salah satu hal yang tidak diinginkan oleh perusahaan kemitraan ayam broiler Adalah adanya protes atau demo dari masyarakat yang tinggal di dekat kandang Atau bisa juga ada konflik kepemilikan lahan di kandang yang sedang ditempati Apabila proses survei berjalan dengan lancar Dan hasil survei menunjukkan tidak adanya potensi gangguan Maka tahap berikutnya adalah pembayaran jaminan Pembayaran jaminan ditujukan sebagai ikatan komitmen peternak terhadap resiko Dari besarnya nilai barang yang akan diinvestasikan oleh pihak perusahaan Jaminan dalam kontrak kerjasama pemeliharaan ayam broiler Bisa berupa uang tunai, surat berharga seperti sertifikat tanah Dan BPKP kendaraan bermotor atau gabungan dari keduanya Apabila dirupiahkan, nilai jaminan kerjasama pemeliharaan ayam broiler Umumnya berada pada kisaran 2.500 hingga 3.500 per ekor kapasitas kandang Tergantung pada kebijakan perusahaan masing-masing Apabila nilai jaminan sebesar 2.500 rupiah Dan jumlah kapasitas kandang kita adalah 5.000 ekor Maka nilai jaminan yang harus kita bayarkan adalah 12,5 juta rupiah Demikian sharing video dari kami tentang cara bergabung dengan perusahaan kemitraan ayam broiler Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih